So, ini sebenarnya dari kemarin banyak banget yang nge-request gue untuk nge-review salah satu brand lokal yang satu ini, karena viral banget di TikTok guys. Jadi sebenarnya konten-konten review gue ini ya di Youtube sebenarnya itu dari kalian juga nih yang ngasih rekomendasi, ngasih suggestion, so thank you so much. Jadi ini sekarang gue upload aja ya untuk review produk-produk dari Lovila guys. Ada dua produk yang akan gue share reviewnya kali ini. Nah yang pertama itu namanya adalah Lovila Glow Activation Booster Serum, kemudian yang kedua adalah Lovila Brightening Glow Facial Day Cream. Keduanya ini sudah memiliki izin edar resmi dari Bepom ya guys. Dan konsep dari Lovila-nya sendiri ya seperti biasa ini kayak semacam skincare-skincare millenials gitu. It's all about glowing, brightening, pokoknya gitu lah. Sekarang kita lanjut ke produk yang pertama nih langsung ya, Lovila Glow Activation Booster Serum. Jadi ini serum kayak semacam serum brightening gitu, isinya 20ml guys, datang dengan kemasan dropper botol kaca nih. Untuk booster serum ini ya guys, dia menggunakan konsep yang namanya minimum ingredients, jadi kayak semacam lebih targeting gitu sih fungsinya. Untuk serum ini ya guys, dia kayak semacam 3-in-1 function gitu, mulai dari brightening sampai hydrating dan soothing itu semua ada di serum ini. Untuk brightening ini menggunakan niacinamide sama ada licorice root extract-nya juga. Kemudian untuk hydrating dan soothing ingredients yang digunakan di serum ini tuh berupai nama sodium hyaluronate sama ada centella asiatica extract plus allantoin guys. Oh iya, sama satu lagi nih, tenang aja guys, anti-agingnya pun ada banget. Jadi dia menggunakan beta-glukan sama kolagen guys, ini bener-bener udah komplit banget sih. Jadi di atas kertas sebenarnya ya, serum ini tuh bisa banget membantu repairing ataupun maintain our skin barrier guys. Untuk serum ini ya guys, teksturnya very very thick gitu ya, bener-bener hydrating bahkan menyerapnya itu kayak butuh take time, kalau kebanyakan dipakainya dalam satu kali aplikasi guys. Dan jujur ngomong nih ya, buat kalian yang memang dry to very dry skin, kalian bakalan suka banget dengan finishnya, karena ini bener-bener hydrating guys. Kalau gue ya, selama ini cukup kayak satu tetes sampai kayak satu setengah tetes gitu lah ya, setiap kali pengaplikasian itu udah hydrating, udah cukup banget sampai satu muka guys. Oh iya, untuk serum ini juga mengandung fragrance ya, tapi wanginya itu enak banget guys. Wanginya tuh kayak soft tapi kayak nggak yang stay forever gitu, kayak cuma sekali lewat doang wanginya. Jadi sebenarnya untuk yang oily skin ataupun yang dry skin bisa juga menggunakan serum ini. Tapi untuk yang oily skin kayak gue nih, memang setiap kali pakai mesti bener-bener retaker, jangan sampai terlalu heavy jadinya. Kita lanjut ke produk yang kedua, jadi ini merupakan Lovilla Brightening Glow Facial Day Cream. Dan sesuai sama namanya, ini merupakan pelembab pagi yang ukurannya guys 20 gram dalam kemasan airless pump. Untuk pelembab ini ya guys, teksturnya dia bener-bener kayak krim gitu dan mengandung SPF tentunya. Ya namanya aja day cream ya, pasti mengandung SPF dan UV filter yang digunakan merupakan inorganic UV filter berupa titanium dioxide. Untuk brightening agentnya sendiri ya, sama dengan serumnya tadi, jadi mengandung niacinamide sama ada licorice root extractnya sekaligus guys. Sekarang tuh banyak banget ya, niacinamide itu kayak diformulasikan bareng berbagai jenis active ingredients. Sekarang memang basically niacinamide itu very very friendly with other active ingredients ya guys. Kemudian masih ketambahan ada berbagai botanical ataupun natural extract gitu ya, natural ingredients berupa aloe vera sama ada tamano seed oilnya juga guys. Plus masih ada pomegranate extractnya juga. Kemudian untuk hydrating dan soothing ingredientsnya ya, untuk di day cream ini sama sebenarnya dengan yang serumnya juga. Jadi mengandung sodium hyaluronate sama ada allantoinnya juga guys. Dan berhubung moisturizer ini menggunakan aeros pump ya packagingnya, jadi bener-bener formulasinya sampai isinya pun ini samat-amat steril guys. By the way ya, lagi-lagi nih sama dengan yang serumnya, jadi day creamnya ini pun very very thick gitu guys, kayak heavy cream gitu sih. And to be honest, ini menurut gue buat kalian yang dry to very dry skin, kalian bakalan suka banget sama pelembab pagi yang satu ini guys. Kemudian tadi gue di depan udah bilang ya, ini mengandung organic UV filter, jadi berupa titanium dioxide. Jadi ada white cast atau enggak nih pertanyaannya? Dan jujur ngomong ini masih ada white castnya guys. Eits, tapi nggak perlu khawatir nih, kalau misalkan mengandung titanium dioxide ya, white castnya itu kita bisa minimalisir loh guys. Dengan cara pakenya itu ya, awal-awal mesti dikit-dikit dulu, kemudian di blend pelan-pelan sampai bener-bener rata guys. Dan make sure kulit kalian ya, sebelum menggunakan day cream ini, mesti bener-bener hydrated dulu nih, supaya lebih gampang nge-blendnya. Jadi kayak white castnya tuh kayak lebih mudar gitu loh guys. Oh iya, sama satu lagi ya, untuk ingredientsnya sendiri, ini mengandung milk protein, jadi bener-bener wanginya guys, wangi-wangi milky, creamy gitu sih. Nah, sekarang hasil penggunaan rutin gue selama ini gimana? Jadi untuk di kulit gue sendiri ya, itu bener-bener bisa bikin yang namanya glass skin look loh guys, bener-bener jadi glowing. Jadi jujur ngomong ya, cerahnya itu dapet banget, kayak ada semacam instant efeknya gitu guys. Cuma lagi-lagi, the only downside ya menurut gue sendiri, bahwa untuk kedua produknya Lovila ini lebih enaknya, lebih nyamannya itu digunakan untuk orang-orang dengan kulit kering sampai yang sangat kering guys. Sama buat teman-teman ataupun kalian yang memang sensitif terhadap fragrance, kalian mesti think twice, karena kedua produk ini mengandung fragrance. But overall ya, menurut gue produk Lovila ini bener-bener recommended, terutama buat kalian yang lagi nyari nih produk-produk pencerah, tapi yang harganya masih sangat affordable, ini recommended guys. Oke guys, kayaknya gitu aja ya untuk review kedua produk Lovila kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also, don't forget to use your UV protection every single morning. So, thank you so much for watching. See you next time! See you next time!